Intro Ungkapkan rasa menyesal dan bersalah hari ini mantan asisten rumah tangga secara langsung meminta maaf kepada Rizky Bilar dan Lesti Kejora Kejadian ini bermula hari ini dalam sebuah unggahan di media sosial karena mendapatkan hujatan dari warganet di media sosial akhirnya mantan asisten rumah tangga mengaku khilaf dan minta maaf lantas bagaimana kejadian yang sebenarnya inilah Viternik News update kali ini Orang sombong pasti akan mendapat karma Tagar viral ini berisikan beberapa video editan dari mantan asisten rumah tangga yang tersandung kasus hujatan di media sosial membuat warganet heboh seketika pasalnya kejadian ini terjadi dengan mantan dari majikannya tersebut Rizky Bilar dan Lesti Kejora Kejadian ini berawal di saat pengambilan syuting dalam konten di channel youtube Leslar Entertainment hari ini Ternyata di saat pertemuan dalam kejadian langkah tersebut membuat mantan asisten rumah tangga terisak menangis sambil meminta maaf memang dirinya mengakui khilaf atas keputusannya secara sepihak telah meninggalkan Leslar beberapa waktu yang lalu kemudian dilanjutkan di saat membuang muka terhadap Rizky Bilar dan Lesti Kejora kejadian ini akhirnya viral di laman media sosial TikTok dan Twitter namun apa yang terjadi bukti kuasa ilahi itu benar-benar membuat orang-orang merasa merinding melihat kejadian yang satu ini ternyata kesombongan itu langsung dibayar tunai oleh Tuhan sebuah video klarifikasi minta maaf tersebut ternyata bocor di media sosial atas ketidaksengajaan dari salah seorang warganet mengunggah di media sosial dan akhirnya beredar viral di media sosial TikTok hari ini dalam keterangan yang telah didapatkan bahwasannya dirinya nyatakan ingin kembali kepada Leslar Entertainment Management bukan maksud hati untuk risen saat itu apalagi ingin bermasalah dengan mantan majikannya alasannya melakukan hal tersebut didasari atas sesuatu dari pekerjaannya saat itu dan memang perkara gaji yang lebih besar dari yang sebelumnya menjadi landasan utama dirinya berpaling di saat itu karena alasan gaji inilah membuat warganet berang seketika inilah kata kunci yang sedang ramai-ramainya dibahas di laman media sosial hari ini memang diketahui perkara uang dan gaji ini memang sangat sensitif banyak orang-orang yang berpindah haluan pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain lantaran hanya dikarenakan gaji dan uang apalagi untuk masalah uang sangat sensitif sekali silaturrahmi dapat tersembung dan terputus hanya karena uang video yang viral di media sosial tiktok hari ini lantaran dirinya mengakui diserang habis-habisan oleh warganet dan fans dan para penggemar Rizky Bilar dan Lesti Kejora hari ini banyak yang berkata-kata kasar membuli dirinya, menghujat dirinya mulai dari kacang lupa kulit, manusia sombong, mata duitan, pengkhianat, dan lain-lainnya semua itu terbongkar karena sudah takdir dari Tuhan yang maha kuasa sadarlah kita semua kekesalan dari warganet di laman media sosial ini memang sangat sekali terasa hari ini pasalnya memang akhir-akhir ini banyak sekali azab yang telah datang dan itu nampak sekali terhadap orang-orang yang sombong suka pamer harta bahkan bergaya hidup mewah padahal orang-orang yang kaya di Indonesia termasuk 10 orang kaya di Indonesia saja tidak pernah pamer kekayaan dan tidak pernah sombong memang secara lugas Lesti Kejora sering sekali dibuli perkara memakai baju yang sangat berulang sekali bahkan tidak pernah mau membeli baju yang harganya mahal hingga puluhan juta rupiah hal ini lantaran Lesti Kejora merasai ini bukanlah sifat yang sederhana lebih baik kita membantu sesama ujar Lesti Kejora Rizky Bilar pun nampak juga nada senada dengan apa yang telah dikatakan oleh istrinya Lesti Kejora wawancara semalam bersama dirinya di lapangan futsal Cilandak pun dirinya menegaskan bahwasannya untuk apa bersifat sombong karena orang sombong akan mendapat siksa apalagi di saat dirinya selalu mendapatkan pelajaran agama di setiap bermain bola bersama Habib Usman dan bersama reka-rekannya hal inilah yang membuatnya semakin tawaduk di setiap harinya semoga sang idola kita Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah ruah oleh Allah Azza wa Jalla begitu juga dengan kita semua yang mendengarkannya hari ini amin ya robbalan amin demikianlah berita ini dilansir sampai jumpa di video Nick News update selanjutnya salam terima kasih selamat menikmati Terima kasih telah menonton!